Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi di channel Mulya Nowher Lambang Di video kali ini saya akan membahas tentang palas aset Yang katanya ini adalah aplikasi investasi Apakah itu benar atau bahkan investasi bodong akan saya bahas di video ini Nah disini saya sudah masuk ya ke dalam website atau aplikasinya teman-teman Kemudian nanti untuk pengguna baru kita bisa langsung mendapatkan 2000 rupiah Namun saldo 2000 rupiah ini belum bisa untuk kita tarik ya Karena disini ada minimal penarikan yaitu 30.000 rupiah Selanjutnya untuk penarikan kurang dari 100.000 ada biadmin 5.000 Sedangkan untuk penarikan di atas 100.000 tidak ada biadmin Jadi kita harus deposit terlebih dahulu agar bisa lakukan penarikan Nah kemudian bagaimana cara mendapatkan uang kita bisa klik yang menu rumah ini ya Oke disini ada beberapa produk investasi teman-teman Nah disini ada aset total 900% Kemudian 930% Kemudian semakin besar nilai deposit kita semakin besar nanti presentasi yang akan kita dapatkan Disini modal terkecil ada 50.000 Yang mana pengembaliannya dalam waktu 30 hari ya Nah penghasilan hariannya yaitu 15.000 rupiah Maka setelah 30 hari uang kita awalnya 50.000 berubah menjadi 450.000 rupiah Dari sini sudah kelihatan ya ini adalah aplikasi penipuan Kemudian ada 100.000 menjadi 930.000 Sampai modal total besar kita ada 20 juta ya Nah ini sama berlaku 30 hari Yang mana nanti uang yang akan kita dapatkan 276 juta rupiah Sangat tidak masuk akal teman-teman Nah kemungkinan ketika kalian deposit yang 20 juta rupiah ini Akun kalian akan dibekukan ya Kemudian kalian tidak bisa masuk lagi ke dalam aplikasinya Maka uang kalian akan hilang begitu saja Jadi sebelum itu terjadi Saya sarankan untuk segera stop Agar tidak menyesal di hari kemudian Kena cepat atau lambat aplikasi seperti ini Pasti nantinya akan scam teman-teman Nah aplikasi seperti ini Di awal-awal memang terbukti membayar ya Untuk menyakitkan kalian deposit lebih besar lagi ke dalam aplikasi ini Dari mana aplikasi ini membayar kalian Yaitu dari deposit member lainnya Jadi perputaran uangnya hanya dari member ke member saja ya Kemudian dari situ juga aplikasi ini mendapatkan keuntungan Selanjutnya disini juga ada sistem raperal ya Nah disini sampai 3 level di bawah kita teman-teman Level pertama 25% Level kedua 4% Level ketiga 1% Wow besar sekali ya 25% Yang artinya ketika kita mengundang orang Kemudian orang tersebut deposit misalnya 1 juta rupiah Maka nanti kita langsung mendapatkan 250 ribu rupiah Tanpa melakukan apa-apa teman-teman Nah itulah yang dinamakan dengan passive income ya Namun passive income nya tidak berkah ya Itu sama saja kita memakan uang hak milik orang lain Jadi kalian jangan heran ya ketika ada influencer atau youtuber terkenal Yang mempromosikan aplikasi-aplikasi tertentu Atau bahkan judi slot ya Nah karena ketika ada orang mendaftar dengan link referral mereka Nanti mereka mendapatkan komisi dari situ teman-teman Kemudian 10% bagian pengembalian harian level 1 10 rupiah per referensi yang palit Kemudian untuk aplikasi palace asset ini Bukan hanya berada di Indonesia ya Tapi di negara lain juga ada teman-teman Nah kalau kita cari di youtube Kita klik saja palace asset Nah ini ya ada review dari negara Vietnam Kemudian ada juga dari Pakistan teman-teman Nah kalau seperti ini itu negara Pakistan ya Bisa kita lihat untuk tampilan aplikasinya sama persis ya Cuman berbeda bahasa sejarah teman-teman Nah orang ini sering ya mereview aplikasi-aplikasi penipuan Ini ya negaranya Pakistan Nah kemungkinan masih banyak lagi ya Negara-negara lainnya yang belum kita ketahui Kemudian kemungkinan nanti akan diskankan di beberapa negara terlebih dahulu ya Kemudian mereka menipu lagi di negara-negara lainnya Nah untuk negara Indonesia itu baru Lilis ya untuk balas asset ini teman-teman Jadi buat kalian yang sudah bergabung Sesarankan untuk segera stop Agar tidak menyesal di hari kemudian Karena cepat atau lambat aplikasi seperti ini Pasti nantinya akan scam ya Nah ketika scam maka disitulah nanti akan bermunculan banyak sekali korban Khususnya member-member baru Kemudian disini ada lagi aplikasi investasi bodong lainnya Yaitu FLCO ya Nah di aplikasi ini itu dengan sistem I teman-teman Robot trading ya Bisa kita lihat di menu produk ini Nah ini ada bot I trading Ada Doge, Terex, Bitcoin, Ethereum dan lain sebagainya Disini modal terkecilnya ada 40.000 Ini berlaku 40 hari ya Yang mana penghasilan hariannya 2.400 Nah tinggal kita kalikan saja ya Nanti total profit kita 96.000 rupiah Kemudian semakin besar nilai deposit kita Semakin besar nanti pendapatan yang akan kita dapatkan Dan ini adalah penipuan Nah kemudian selain dengan robot trading Disini juga ada investasi lainnya Yaitu deposito uang teman-teman Nah yang mana ini cuma berlaku beberapa hari saja Cuma 4 hari ya Disini ada modal 400.000 Profit hariannya 160.000 Total profitnya 640.000 rupiah Sangat-sangat tidak masuk akal Bahkan disini modal terbesarnya ada 7.500.000 ya Profit hariannya 3.900.000 Yang artinya dalam 2 hari saja kita sudah bisa balik modal ya Nah ini keuntungan setelah 4 harinya yaitu 15.600.000 Kita deposito di bank saja Itu dalam 1 tahun cuma 8% ya Atau 6% sedangkan di aplikasi ini Dalam beberapa hari saja kita sudah mendapatkan keuntungan Dan dapat disimpulkan ini adalah penipuan ya Jadi buat kalian yang sudah investasi di aplikasi ini Segera stop dan segera tarik uang kalian Sebelum aplikasi ini itu scam dan membawa kabur uang kalian semua Selanjutnya disini ada lagi aplikasi penipuan lainnya Yaitu Grafica ya Nah aplikasi ini mirip seperti aplikasi FLCO tadi teman-teman Yaitu dengan sistem robot trading ya Bisa kita lihat ini ada beberapa produk yang bisa kita investasikan Ada GPU ada PIP Nah untuk GPU disini modal terkecilnya ada 100.000 ya Ini berlaku 30 hari Yang mana total pendapatan kita nantinya 195.000 rupiah Kemudian yang terbesar disini ada 2.300.000 ya Total pendapatan setelah 42 hari Yaitu 3.960.000 rupiah Nah kemudian selain GPU disini juga ada PIP Untuk VIP disini modalnya juga besar ya Dan masa berlakunya lebih panjang lagi Nah disini ada modal lebih besar 9.700.000 Yang mana penghasilan hariannya 324.000 Maka setelah 60 hari Uang kita akan berubah menjadi 19.497.000 rupiah Dan ini adalah investasi bodong ya Oke jadi itulah penjelasan dari saya tentang aplikasi Palas Asset Semoga video ini bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!